Intro Sekarang ini daerah yang nomor lima di Indonesia sebagai tempat pandemi kopi demo yang begitu ramai dikhawatirkan itu menjadi kluster baru Berbuat agak sedikit anarkis, susah beberapa kualitas publik Jika ingin melaksanakan atau demo nanti yang kita takutkan ada demo sisulan Kita suruh mendata warganya nanti Aksi demonstrasi eksponen mahasiswa di Bali Kamis 8 Oktober 2020 masih hangat dipergunjingkan di Pulau Dewata Ini menyusul adanya sinyal men yang berembus di permukaan Pasca unjuk rasa lalu di depan kampus Unut Jalan Panglima Besar Sudirman dan areal gedung DPRD Provinsi Bali di Denpasar Sinyal men ini cukup kencang hendak memastikan bakal ada unjuk rasa serupa di sejumlah titik di kota Denpasar Lantas apa masalahnya? Aksi unjuk rasa saja sih memang tak diperkarakan sementara masyarakat Bali Namun, aksi demonstrasi kalangan mahasiswa di lapangan tanpa menaati protokol kesehatan menjadi problem publik Tindakan mahasiswa melawan secara anarkis petugas pengamanan dari kepolisian di lapangan Saat unjuk rasa terjadi pun menjadi sorotan bahkan disesalkan masyarakat Sejumlah tokoh masyarakat Bali misalnya mengekspresikannya melalui kanal Youtube SanurTV, SanurPos Media Group Kamis 8 Oktober 2020 Sore hari kita sama-sama menyaksikan ada beberapa eksponen masyarakat yang berekspresi menyatakan pendapatnya dengan berunjuk rasa Itu bisa lah, sah-sah saja Tetapi yang patut disayangkan melebar menjadi kegiatan anarkis Khususnya ini mahasiswa jika bakal pemimpin-pemimpin kita ke depan disini memulai bagaimana cara berpikir dan bertindak menikapi segala sesuatunya Nah ini pula di situasi yang seperti sekarang ini seperti masa pandemi sebetulnya kita semua wajib dengan penuh kesadaran sesuai dengan timbawan dari pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan baik begitu juga kita ketularkan pada keluarga dan masyarakat Nah disini sudah kebablasan kelihatannya bahkan takutnya nanti kalau sampai bertindak anarkis ini yang perlu kita hindari Walau di tengah itu ada pandangan lain dari Bendesa Pagan Wayan Subawo soal unjuk rasa yang berlangsung di Bali itu kalau saya pertama ingin saya luruskan bahwa kegiatan yang dilakukan unjuk rasa yang dilaksanakan kemarin oleh mahasiswa saya ingin luruskan menurut saya tidak anarkis ya ini dulu yang perlu kita samakan persepsi itu masih dalam batas-batas terkendali betapapun kecemasan tetap mengintip batin penjaga marwah keamanan Bali Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Pasca Unjuk Rasa kontan merapatkan barisan MDA Bali menggelar rapat khusus terbatas rapat dipimpin Bendesa Agung dihadiri Penyarikan Agung Petaju Agung Petengen Agung dan Manggale Pasikian Pecalang Utama Bali Imade Mudrel hasilnya MDA Bali menerbitkan surat pembatasan kegiatan unjuk rasa di Wawidangan Desa Adat selama masa pandemi COVID-19 surat keputusan MDA ini ditandatangani Bendesa Agung Ide Pengelingsir Agung Putra Sukahed dan Penyarikan Agung Iketut Sumarte pada 12 Oktober 2020 isi surat keputusan ini secara tandas melarang unjuk rasa lebih dari 100 orang selama masa pandemi COVID-19 lantas seperti apa respon sekalangan toko masyarakat Bali Ketua Pai Ketan Kramo Bali Agung Suryawan Wiranate MSC PHD kepada Sanur TV Sanur Post Media Group di rumahnya di Bilangan Sesetan dan Pasar Selatan mengungkapkan dirinya telah menerima tembusan surat keputusan MDA tersebut Saya sudah membaca juga apa yang dibuat oleh Majelis Seadab Provinsi Bali terkait dengan pelarangan demo yang ada pembatasan ya jumlah demo kebetulan juga Bendesa Agung secara pribadi mengirimkan ke WA saya Agung Suryawan mengingatkan Bali telah berada di ranking 5 zona merah nasional terkait pandemi COVID-19 ini tentu membawa konsekuensi katanya Nah memang kita harus pikirkan matang-matang bahwa Bali ini yang tadinya dianggap sebagai suatu daerah yang mampu terbebas dari COVID-19 pada awalnya namun akhirnya sekarang ini malahan menjadi daerah yang nomor 5 di Indonesia sebagai tempat pandemi COVID-19 Nah ini yang menyebabkan bahwa teman-teman kita di Bali khususnya yang bergerak di pariwisata juga merasakan kekhawatiran apabila kondisi pandemi COVID-19 yang masih zona merah di Bali ini berkelanjutan yang akan menyebabkan sulit bagi pemerintah pusat untuk membuka Bali sebagai desinasi parusata internasional Demikian juga akan sulit bagi pihak luar negeri untuk memberikan warga negaranya berkunjung Dasar itulah yang menyebabkan bahwa kita harus bersama-sama menekan kejadian korban COVID-19 di Bali sekecil mungkin bahkan kalau memungkinkan bisa nihil Nah untuk itulah perlu dilakukan berbagai usaha Nah salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh Gubernur mengaktifkan lagi Satgas Terkait unjuk rasa mahasiswa 8 Oktober lalu Direktur Pusat Unggulan Pariwisata Unut ini menyesalkan adanya tindakan anarkis bahkan mengabaikan protokol kesehatan di lapangan Ini dicemaskan akan membidani kelahiran klaster baru, klaster demonstran Dan juga dengan kejadian yang terakhir ini adanya demo yang begitu ramai tanpa memperhatikan protokol kesehatan dikhawatirkan itu menjadi klaster baru Ya jadi berita COVID-19 klaster demo Nah maka dari itu saya dapat pahami bahwa Majelis Desa Adat Provinsi Bali akhirnya mengeluarkan surat edaran yang melakukan pembatasan terhadap kegiatan demo dalam artian jumlahnya juga dimatasi kalau hal-hal yang tidak perlu di demo tidak usah di demo kalau bisa dengan saluran lain saluran komunikasi lain baik itu secara bersurat resmi ataupun menghadap audiensi dan sebagainya jalan itulah yang kita prioritaskan dulu supaya kita bersama di Bali ini bisa mendekat kejadian pandemi COVID-19 kalau memungkinkan segera bisa korban meninggal di hil kemudian pertambahan korban positif juga semakin berkurang korban yang sehat semakin bertambah sehingga segera paling tidak pada akhir tahun ini kita bisa segera membuka parusata Bali untuk internasional dan dunia internasional pun yakin bisa datang ke Bali untuk berlibur kalau tidak demikian saya khawatir perekonomian Bali akan amruk dan semakin banyak masyarakat kita yang akan mengalami kesulitan perekonomian termasuk para pengusaha juga banyak juga yang akan menutup usahanya dan ini juga berdampak buruk sekali terhadap perekonomian Bali maka dari itu mari kita bersama-sama pahami dan kita ikuti anjuan pemerintah untuk kita melaksanakan protokol COVID-19 sebaik-baiknya dan hindari kerumunan massa dan ingat physical distancing dan social distancing itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan surat edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan pembatasan kegiatan demo Agung Suryawan juga mendorong agar daya ikat surat keputusan UMDA tersebut juga menjangkau semua kalangan di Bali dia juga mengingatkan kalangan perguruan tinggi untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa tentunya himbuan Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini akan berlaku untuk berbagai pihak di Bali tidak hanya berlaku bagi Desa Adat saja tentunya pihak-pihak terkait juga bisa ikut meredam supaya tidak terjadi kegiatan demo yang melibatkan jumlah banyak bahkan mengabaikan protokol kesehatan dan bahkan terlihat anarkis melempar-lempar aparat kendaraan aparat dan seterusnya nah ini juga akan mengimbau kepada semua pihak mari kita bersama-sama tidak terbatas di Desa Adat saja tapi juga di pihak lain seperti dari sekolah perguruan tinggi, universitas ayo merek kita sama-sama kita cooling down mereka, anak-anak kita untuk bisa menyalurkan aspirasinya lebih kalem lebih damai tentunya pasal aspirasi itu akan diserap dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berkompeten nah itu yang kita harapkan tapi juga dari serikat-serikat pekerja saya rasa serikat pekerja juga sudah memahami bahwa mereka ingin lakukan demo secara damai menyalurkan aspirasi secara damai dan mereka juga sudah menyiapkan protokol kesehatan tapi yang kita khawatirkan karena anak-anak muda kita ini yang tidak terlalu paham dengan perjuangannya dengan mudahnya nanti diagitasi oleh para penyelumut yang bisa menyebabkan keos atau anarkis itu yang kita hindarkan dan juga yang kita hindari adalah terjadinya laser baru covid dari kelompok pedemo mudah-mudahan itu tidak terjadi di Bali terkait dengan harapan Agung Suryawan tersebut agar surat keputusan MDA tentang pembatasan kegiatan unjuk rasa di Bali perbekel atau kepala desa Tegal Kerte Denpasar Barat Kota Denpasar Putu Trisnajaya memberikan respons senada melalui kanal Youtube Sanur TV Sanur Post Media Group perbekel Trisnajaya menyambut positif harapan tersebut bahkan telah mengawal kondisi kamtip mas di wilayahnya secara terpadu melibatkan semua instrumen di desanya Menyikapi demonstrasi kemarin tentang undang-undang pengesahan undang-undang cipta kerja ini kok suatu hal yang bisa dikatakan baru pertama kali terjadi di Bali sampai turun masa sampai berbuat agak sedikit anarkis merusak beberapa fasilitas publik nah kami di desa melalui perangkat sudah bersama-sama mengantisipasi dengan pendekatan melalui WA Group melalui klien banjar khususnya STT-STT kami sudah mulai pendekatan kita ajak berbicara jika ada demo susulan dia telah meminta kepala busun di wilayahnya untuk melakukan pendataan bahkan jika ingin melaksanakan atau demo nanti yang kita takutkan ada demo susulan kita suruh mendata warganya nanti Pak Kadus klien banjar kita suruh mendata warganya mudah-mudahan demo susulan nanti yang nanti yang dikatakan demo susulan nanti mudah-mudahan tidak se-anarkis kemarin Putu Trisnajaya menilai unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19 kurang pas momentumnya apalagi sampai merusak fasilitas umum apalisasi yang sangat bagus sekali langkah cepat dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali jadi memang demonstrasi apa namanya penyampaian sesuatu di pembuka umum ini memang sudah diatur oleh undang-undang siapa saja boleh tetapi pada saat pandemi seperti ini dia rasa kurang pas kan kita bisa seharusnya agak sedikit meredam emosi mungkin kita ambil dengan jalur musyawarah atau ke tingkat yang lebih tinggi jadi yang sayangkan sekali perbuatan dari beberapa oknum yang sampai merugikan fasilitas umum yang disini sangat mendukung sekali dengan apa yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Adat disini bukan melarang hanya membatasi dan jumlahnya pun yang lihat kemarin dari surat keputusan itu masih diberikan di jumlah seratus orang tinggal saya untuk menyuarakan aspirasi banyak orang tinggal saya seratus orang sudah cukup tanpa harus diboncengi dengan keinginan atau kepentingan-kepentingan lain tinggal saya seperti itu dia mengamini adanya kecemasan bakal muncul klaster demonstran melalui aksi turun ke jalan yang melibatkan pengunjuk rasa dalam jumlah besar bisa jadi bisa jadi karena tidak apa namanya mengikuti protokol kesehatan itu sudah mengabaikan semua sekali yang jelas sesuai dengan pergub 46 tentang protokol kesehatan disana ada sanksi segala macam sangat-sangat bisa menularkan penyakit disinilah kita harus dituntut harus kesadaran kita yang saat ini sedang mengalami keterpurukan sosial ekonomi ditambah lagi ada kegiatan demo yang nanti bisa saja klaster-klaster baru penyakit-penyakit apa namanya corona bisa menulakan kan tidak ada sembuhnya tidak ada akhir dari cerita corona ini marilah kita sama-sama mengerti dan memahami corona itu ada corona itu bisa hilang corona itu bisa kita bisa bebas dari corona itu tergantung dari disiplin dari kita diri kita sendiri respons warganya di desa Tegal Kerte diungkapkan menyayangkan aksi untuk rasa mahasiswa yang berbau anarkis kebanyakan warga sangat menyayangkan sangat menyayangkan boleh orang berdemontrasi tapi tentat harus tidak merugikan kepentingan umum atau dalam arti kata tidak anarkis boleh menyuaratkan pendapat selama itu tidak anarkis sangat disayangkan sekali buat adik-adik kita saudara-saudara kita yang harus sampai berakhir dengan anarkis sampai dengan memakan korban ya mudah-mudahan pesan kami ini yang terakhir untuk di di Bali pada umumnya suara suara-suara kita yang harus kita sampaikan ke tingkat yang atas mungkin kita bisa ambil jalan yang lebih profesional mungkin itu yang dari saya pihaknya di desa Tegal Kerte tetap melakukan upaya penyadaran warganya melalui Satgas Banjar agar protokol kesehatan tetap ditaati kita selalu melihat dari instruksi dari atasan kita sekarang sudah Satgas Satgas di Banjar-Banjar selalu tetap gitu kita sekarang akan semakin masuk kita ajak dari PKK Karangkaruna kita ajak semua untuk bersama-sama memahami dan mengerti agar tentang pentingnya protokol kesehatan ini ada beberapa wilayah sudah kita ada yang memasang sedikit spanduk jadi yang tidak menggunakan masker himbawan kepada masyarakat tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ke wilayah tersebut itu salah satu contoh yang kedua di setiap-setiap ada usaha memakan sudah kita sediakan alat mencuci tangan dan setiap kegiatan keramaian termasuk upacara keagamaan sesuai dengan surat keputusan dari KUMNUR Bali kita sudah batasi maksimal 25 orang jadi mungkin itu yang kita lakukan di desa dan satu lagi kita berkolaborasi dengan Bapak Binsa Bapak Binkat Rimas tetap untuk menegakkan protokol kesehatan kita laksanakan kegiatan sedak masker pada pengusaha pada pengguna jalan itu yang hal-hal yang langkah yang kita ambil pihaknya juga masih berupaya sebisa mungkin menggalang dukungan untuk peduli dan berbagi dengan warganya di tengah pandemi COVID-19 yang masih membebat dunia hingga saat ini kita masih di jalan di desa ada beberapa renatur ada beberapa di luar OPD ada bantuan dari TNI kemarin yang sekarang masih berjalan ada bantuan dari beberapa sukarelawan ada beberapa donatur warga yang menyumbang berupa beras mie, telur bahkan susu sampai minuman penambah energi itu kita kumpulkan di posko sekarang disini di kantor desa kami adalah merupakan posko Indo jadi apapun sumbangsi dari masyarakat itu akan kita berikan kembali kepada masyarakat selamat menikmati